Dari data kepolisian, sebanyak 220 pengunjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja diamankan aparat kepolisian yang berlangsung pada Kamis kemarin. Sementara aksi ricuh pengunjuk rasa di Jalan Urib Semaharjo berlangsung hingga Kamis malam dan mengamankan 73 orang. Petugas kepolisian memukul mundur pengunjuk rasa dari kantor DPRD Sulawesi Selatan. Akibatnya satu pos lantas terbakar terkena bom Molotov dan tiga orang anggota kepolisian mengalami luka terkena lemparan batu. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Merdisyam yang datang ke lokasi bentrokan mengatakan aksi anarkis ini bukan lagi pengunjuk rasa dari mahasiswa dan kaum buruh. Namun telah disusupi oleh kelompok tertentu yang membuat kondisi unjuk rasa menjadi ricu. Setelah tadi di titik sentral flyover ini, masa sudah kita dorong. Ini sebenarnya bukan lagi masa buruh, sudah bercampur dengan pihak-pihak yang segera menunggangi. Kita bisa katakan ini adalah dari masa anarko yang memancing pericuhan tadi. Saat ini juga kita sudah mengamankan kurang lebih 63, 73.